Dalam buntur tahu dokter cidok Oh Aku jangan buatan izin ditulis nih Aku berpun dikirim banyak nih Aku nge-nge-nge-nge Oh, itu nge-nge-nge dalam buntur tapi Aku tinggal gede Hanya kenal Ini kita sih berkisar masalah Ngomong nih, priwayate Perjalanan dengan Saking hubli Lajem darlang Saking kondur, saking Medan, saking pabrik Lajem Ngerisihkan masipun Nampun, dan itu Jemenan belajar rendalan Secara spesifik Belajar gendri, belajar Oba penelayang, belajar Sulung, antar-mencana, itu kapan itu mas Jadi Itu Apa ya istilahnya Saya terus terang saja kalau belajarnya Itu fotodidak Jadi mungkin Sudah Bakat Kalau bakat itu kan biasanya Yang diwarai itu langsung bisa Dari bakat itu langsung bisa Terus Terus di asah terus mas Terus biasa, yang jelas Kalau untuk Sabat Pegangan yang sendiri Ya juga untuk di jelas Jadi saya Berarti yang dijenangan namun Ini ngadir aja kira-kira Gue caranya kelajar Ada Dari desanya Pegangan, Penggalang Bila seserpuh Senior saya Pakasnoo 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 juga telah Memberikan saya dukungan waktu itu Pelajaran yang berada waktu itu Sudukan-sudukan Banyumasan itu Dia juga yang ngejaga Maestro Maestro Banyumasan Terus Yang selanjutnya Saya juga sering melihat lah Melihat teman-teman bayang Kalau untuk gambelan sendiri Saya nabu ya Ya bisa-bisaan lah mas Tapi ya memang Punya feeling lah Kalau istilah jaman itu Nge Nge Dulu saya waktu Mau pentas itu Pelok side road Slend road Nggak tahu Tapi tahu Nge itu Punya seperti ini Sini tak kencang Nggak bisa tahu namanya Pelok apa slend road Seperti itu Dan Pak Apu itu maling ya Sintem maling Tokoh-tokoh yang Banyak memberi masukan Penggerangan Mas Tariono Selaku pengendang Berdasarkan pengalaman beliau Dari mengikuti Almarhum Pak Jono Jadi Makanya Sedikit-sedikit Karakter-karakter saya Itu hampir seperti Almarhum Pak Jono Karena Juga masukan-masukan Dari Dari Pak Aryo Juga saya karena Termasuk juga Nge-fan juga Sama Almarhum Dalak Jono Saya seperti itu Wayangan Gini Ngomong Tok Waktu itu kan Manggilek to Ngendangnya Tok Gini 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 Di Sara Majap Seger Gini 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 Melain Langsung muda Pakas Novo Pakas Novo Pak Darso Terus juga banyaklah teman-teman seni yang lain Saking keluarga piambet Saking Bapak Ibu Mengerti jenengan itu Fokus kewayang Harap dari dalam itu tanggapin itu Nampak support sangat, nampak beripun Ya Alhamdulillah Mereka semua isu itu menyebut Walaupun tidak bisa memberi Seperti tangan Dari mereka Kalau Bapak saya sih paham Dulu Bapak saya itu kenoprak sih Berarti memang dihendekan untuk darah seni Termasuk Pak Lawuk Pembohonannya Mas Ekel itu masih sebarang sama saya Sebetulnya Ini itu terang lewat Jalur Bapak atau Jalur Ibu itu Menawing Boten Jalur Bapak Tapi usut punya usut Dengar-dengar Sekerungunya aku kek Pak Lawuk itu masih Drembet Bapak Lawuk itu Bajar Negara Tessi seputar Riwajat Ikun Panjendengang Dari Dalang Pertama kali Gebiak Ini Tahun Pintan Terus Pengalaman Pertama kali Pertama kali Pertama kali Jalur Bapak Jalur Bapak Jalur Bapak Jalur Bapak Kalau tidak salah Jalur Bapak Hidul Marki Ini yang hidul dalam Dalamnya Alhamdul mbak Pak Lawuk Hidul Marki Yang luar biasa sudah memberikan tempat berkenan untuk berbiak di puluh, juga atas dukungan-dukungan dari warga masyarakat Moskidur waktu itu, yang dari luar dan dari perantauan kalau dari luar kota, Alhamdulillah matur sepuluh-puluh berkata duangannya warga Moskidur waktu itu saya bisa berbiak 2006 itu, waktu itu pesannya berpuluh Mas? Alhamdulillah, rasanya itu saya seperti tidak punya rasa apa-apa loh Mas maksudnya, berbedek ya, enggak justru malah saya kepengen membuktikan jadi, ya mungkin ini pengalaman teribadi saya, bukannya bermaksud saya itu menyongkongan diri, enggak memang ini pengalaman saya pengalaman saya yang berjalan mengalir seperti biasa kayak dalam wis biasanya, ya Mas? jadi, waktu itu pentas yang selanjutnya, yang kedua ketiga itu Alhamdulillah, ibu gotik waktu itu sempat heran ini dalam wis kebiak atau wis dadi jadi sempat heran, itu kan dalam wis pelaku waktu itu, seperti itu ya, karena mungkin bakat itu terus saya, terus saya asas maka bukan, dan itu Almarhum bu gotik si Dany pun bagi lo itu nyidenin di tangan nyidenin di tangan kayaknya pas waktu pentas di saudaranya Pak Garso waktu itu, saya pentas yang ketiga atau yang kedua itu kalau saya enggak salah ingat itu seperti itu mereka kebiak di tangan pertama di tangan pertama itu di tangan pertama itu ya di tempatnya itu kalau enggak salah di tempatnya saudaranya Pak Garso guru Sudilah, guru SMP Negeri 1 juga guru bahasa Jawa saya itu, senakan itu kalau enggak saya langsung di situ terus langsung secara istilah Jepak Aldo kemarin Jawa Barat lingkungan dulu kenal Jepaknya langsung kemarin Jawa Barat pertama kali saya di desa Karempang Jawa Barat Jawa Barat ini lagi merucat sekedik jenengan itu tokoh dalangsing di idola hitam jenengan itu Sinten Mawakawit katlah tiang ntar langkulu tinggal di tiang pertanian itu jenengan gaya dalang ini campur-campur segisipun rupi-rupi ini kadang kados almarhum dalam jeno kadang kados dalam jeno kadang kaya dalang mantep ini ku jenen dengan idolanya jenen terkundi ku tersinten kalau idola saya untuk dalam wetang terus terang saja saya pribadi Pak Mantep makanya gaya saya kalau teriaknya wayang kalau lagi perang itu pasti gemburnya seperti berusaha seperti Pak Mantep terus kalau untuk Banyu Mas memang ya mungkin semua adalah hampir sama lah Pak Gino sama Pak Cono seperti itu ya kenapa saya campurkan kadangkan penggemar bermacam-macam mas bermacam-macam ada yang yang seneng seperti ini atau yang seperti gaya ini saya ya 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 mungkin ada yang kangen seperti Pak Cono ada yang kangen seperti Pak Gino kita kita yang namanya kita jualan lah kita bisa tapi ya tetap jadi diri itu tetap ada ya 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 sudah bukan rahasia lagi dalam itu kan menurut saya asmanan itu kan gelar ya ya kagungan tinggalnya jadi jaman asli jaman bocah sudah bukan rahasia lagi dalang itu punya gelar maka pun kan menengahkan asmanipun Rianto ya langsung saksampunipun masbeg dan dos galang gak ada gelar di Guntur Rianto dan itu apa pripun itu asal mulanya mendat nami Guntur ada yang kukwasyu 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 juga berdasarkan pengalaman pribadi waktu itu ya sama taranoneurum terkenal ya waktu itu pulung dalang kan mulut terus bergergergergerger gitu loh tetep ya namanya mungkin semuanya buat ujian aku kagwnya senengnya ngubahin waktunya namun tidur aku senengnya ngubahin ya karena ngirit biaya PF Banyu mas saya kira tarikan PF Banyu karena aku menyadari di sini panggara orang tua dan aku milihnya di sanding sumur semua di sanding mushollat mushollat beri umat kita waktunya sekitar jam-jam jam-jam keremun lho orang nanti saranonek kentang itu yang berbedek putih berkang ngarepku mas jadi berbedek mungkin mantul tapi kan aku posisinya lagi ngubahin aku posisinya ngubahin itu karena gak batur karena batur namun sholat ini aku berbedek putih seumur-umur seru berbedek aku ngumbul setengah meter gemeter berbedek 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 berbedan nah pake itu itu ini itu gini dibedek berbedek di berbedek berbedkind apakah tidak ada yang kamu maksudnya aku ngomong-ngomong terus aku ada inisiatif dari Guntur, yang kadang disindir nampu kagramen, nyong, ngayanto jenungan kalau Guntur, tapi berdengar gede oke, waktu itu aku mau ngerti mungkin ini sangat pengetahuan, temirsa itu riwayatnya dalam Guntur Yanto sejarahnya Lajen saya sih berhubungan dengan perjalanan hidup yang menyenangkan utamanya pun, kegayetannya pun kayaknya Pak Yang, Pak Punten sangat ini mas, benar? Pak Punten berdasarkan media masa ini ditulis media masa dalam Guntur tahu cidok itu jangan buat ini, ditulis itu betul saya tidak malu justru saya bangga jadi Pak Punten silok dari dalam kondrak karena ini sejarah sejarah itu tidak boleh diputarbalikan apa mengeliling-eliling anak besok jadi orang nyatanya aku bisa membuktikan Pak Punten silok karena kuncinya ya belajar, belajar, belajar berbagai ujian harus dilakon ya memang betul saya jualan silok juga larisnya kayak dalam Mas kalau kan nyongur takut kalau aku pusing tuku kalau ada belum tuku tapi 5 tahun itu Mas dengan kotulan silok Mas? sekitar ada 2 tahunan 2 tahun 3 tahun yang namanya jualan kan kadang karena saya biasa kadang namanya jualan kan bebas Mas bisa lagi bumbung-bumbung apa kesehat terus karena iya kan Mas ya itu tetap nyambilkan kegiatan senang layan karena senang layan katakan itu berarti nyenangkan luar biasa boten boten gensi buat apa gensi boten kacang lalipulite kacang kelalit lanjarannya eh dalam perjalanannya ini nyenangkan Paris lagi Paris ini puluh singkat mawon riwayat perjalanan pun puluh sampai kakang menikau ceritanya jalan pun Paris tajam ee niki sing sok dados pitakenan pitakenan tiang jari dan sobatos dados ketahuan ketika jenangan niku sok pajang laris kadang selepetin sesasin niku full tiga puluh panggung niku menjaga kesehatannya waktu fit tiap malam kuncinya disiplin mas disiplin dalam soal waktu ya kita kan yang tahu kondisi kita kan kita sendiri juga disiplin itu saya telah pun juga untuk cara pengrawir kesintai karena kita itu rombongan jadi bukan saya pribadi yang pentas tapi rombongan tim satu tim itu mau tidak mau kalau duduran harus menjaga terutama kesehatan ya kuncinya disiplin saatnya tidur ya diusahakan istirahat ya harus istirahat pola makan juga kalau saya pribadi loh kalau untuk menjaga suara pola makan diatur terus konsumsi buah-buahan kalau untuk konsumsi apa saya seperti kompatul patang saya jarang sih terutama saya konsumsinya ee buah-buahan dari buah bir buah melon yang kejuannya itu untuk melemaskan kurang-kurang hidupnya terus kalau pulang ya olahraga sebentar lah sekitar 5 menit atau 10 menit ee setelah itu istirahat tidak langsung tidur saya kira-kira sudah alak adem terus mulai istirahat ini ini kan secara teori secara teori pada praktiknya buat yang saya digorong kadang-kadang kita tetap paling sedih menyenangkan dulu ee engine-nya paling menyenangkan dalam sarai enam kali jam tiga jam kan mesti latihan ya ya sering kadang malah latihan ini ini berdasarkan pengalaman mas ini sekedar segalanya memperoleh kejadian segera 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 lalu dimana untuk tempat mas satu hari satu hari sampai jam 5 sore Ya karena Kita itu penghormatan Sebetulnya ya Bukannya apa-apa ya Karena Istri saya juga sibuk sendiri Jadi gak bisa mengatasi Kalau tamu datang juga gak tau Ini dan itu memang Istri saya itu orangnya Memang pokoknya Inilah pokoknya Bukannya gak mau tau Memang dia itu bener-bener Memang dia bukan basic dari itu Jadi gak bisa Takutnya salah Akhirnya kan saya yang terhentangan Juga kalau tamu itu Juga bangga kalau langsung ketemu sama anda Jadi kita Sampai apapun kita berusaha Memang di tamu Karena tamu adalah setiap tamu itu membawa rejeki Ya baru Mau tidur jam 7 Ada tamu jam 8 Jam 7 Setelah 8 tamu datang Terus datang-datang lagi akhirnya sampai sore Terus saya menyempatkan Istirahat itu di perjalanan Terus di transit Atau setiap 1 jam bisa istirahat Yang penting biar 1 jam 2 jam Kalau istirahatnya bisa Turles 5 menit Terus tetap segal Bukan hanya sekali Saja Sekali 2 kali 3 kali Hampir saya mengalami seperti itu Terus datang-tang Terus datang Hubungannya Dengan kondisi sekarang Yaitu Pandemi Ini kak Dosipun Dengan Intensasi kekungkur Kita sih Unten pentas Desember Tapi kan secara umum Pentas itu Berkurang sangat Apa hibuan Pandemenan Duma Pekerja seni Setelah umum Dan khususnya Duma Rombongan Nopo Nopo Saran-saran Dengan Dengan Keadaan Seperti ini Ya Untuk Semua teman-teman Seprofesi Teman-teman Bidang seni Semuanya Yang jelas Karena pandemi Ini Seluruh dunia Jadi Bukan hanya Di Indonesia Saja Ya mungkin ini Kita ambil Hikmanya saja Yang penting Sabar Tawakal Tapi tetap Ikhtiar Apapun bentuknya Karena ikhtiar Di lingkup seni Seperti Koleh Dipayang Di Lengger Di FB Orgen Dan lain-lain Nah Dilarang Sementara Bukannya Tidak boleh Karena pandemi Seperti itu Ya Kita cari Kesibukan yang lain Cari usaha yang lain Insya Allah Allah Busti Allah Paling coba Orang bakalan Ngumpuli Kelakangan menungsa Selagi menungsa Nasibnya Insya Allah Nasibnya bakal dirubah Ya apapun Bentuknya Aku terus rambat Tidak gorengan Mas Ini mas Beritahu Bahwa ini kurungan manuk Berilah kurungan manuk saya Ya Ya kalau anak Bahasa Yang penting obat Mas Yang penting obat Atau Yang penting Yang penting Yang penting Untuk Dalam kudul Bukan tutul Bukan tutul Bukan tutul Itu kalau Suting Gawet Korungan manuk Pas orang itu Anak buahnya Ada yang tutul Turuk asin Ada yang tutul Kelambing Ada yang Ngarai melut Ada yang Ngarai imak Ada yang Tutul Kankum Orang bak Sabar Apakah Yang penting Usaha Karena apa Hidup Harusnya berlanjut Aku ya Alhamdulillah Kalau dikode 6 silacam Gambar 6 tembok Ya Kenang golur-lulur Alhamdulillah Kesibukan Saya pun Apa diinjil dengan mas Kesibukan saya Ya tidak Lepas Daripada Seni Yaitu Ini Kalau Mas Di Bindaan Terus itu Nyunggi Bayang Yang Bada Budul-budul Teksung Limaning Ini kotak Bayang Sabat Saya Set Lagi Saya Variasi Ya Mimpi-mimpi Lama Jadi Kita Berharap Pandemi Cepat Berakhir Alatnya Siang Ora Anyar Tapi Keton Anyar Bergaserin Di rumah Ini Ada Belir Belir Termasuk Baru Ini Oleh Sedih-sedih Rezeki Kenapa Waktu Kelir Yang Pada Kankar Dalam Dan Pada Bipad Bipad Rezeki Kabarnya Di Nanti Yobelnya Mancing Oh Saya Kalau Mancing Itu Waduh Saya Bisa Betas 1x24 Mas Saya Mancing Mancing Lian Membahur Sama Teman-teman Disitu Jadi Ake Sedulur Mas Yang Kankar Mancing Yang Kankar Nang Seni Yang Kankar Nang Dagam Lebih Mancing Ketemu Kankar Bakul Lipot Jadi Rame lah Yang Jelas Nambah Pengalaman Jika Jelas Selama Kosong Ini Usah Dengan Berbagai Cara Kegiatan Syukur Menghasilkan Yang Sini Wau Merukis Napa Damalu Napa Sada Napa Ugi Moten Supaya Mancing Juga butuh kesabaran Mancing itu Yang Ngo Neter Neng Dan Mancing ini Masa depannya Boten saya Mas Yang Mancing Boten saya Maju Cemplung Maju Masa Maju Mancing Pinter gagal Ya Senat Menjawab Tapi Bokala Nucu Masa depan 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 Dalam Lenggah Sempeng Dek Bokala Bokala Seni Rahasian Perpun Bokala Uyo Masa depan Seni 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 Tipis Tipis Kalau Tentang Masa depan Ini Mungkin Rasa Pertan Ini Do Masa depan Masa depan Masa depan Masa depan Masa depan Desain Pas 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 Desain Itu pembel Misalnya Ketis Masa depan Jalan Jangan lupa like, share dan subscribe